Presiden Tiongkok Xi Jinping segera akan berkunjung ke Amerika Serikat. Meng Chien Chu, Sekretaris Komite Politik dan Hukum PKT, berangkat terlebih dahulu sebagai utusan khusus Xi Jinping ke Amerika. Media PKT Xinhua mengatakan bahwa 9 September lalu, Meng Chien Chu, memimpin para penanggung jawab Departemen Keamanan, Kehakiman, dan Departemen lain yang berkaitan berkunjung ke Amerika Serikat selama 4 hari. Mereka bertemu dengan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Jen Johnson dan penasihat keamanan nasional Susan Rice, dan berdiskusi tentang masalah kejahatan internet. Gedung Putih mengatakan bahwa Rice dan Meng Chien Chu bertukar pandangan secara jujur dan terbuka dalam masalah internet. Menurut kabar, di masa lalu, Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki banyak kontroversi tentang masalah keamanan jaringan, dan saling menuduh serangan hacker dari masing-masing pihak. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama baru-baru ini mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima serangan cyber yang berasal dari Tiongkok, dan menantikan Xi Jinping berkunjung ke Amerika Serikat untuk menyampaikan hal ini. Xi Jinping akan datang berkunjung ke Amerika. Ia tahu ada beberapa hambatan yang sulit untuk dilintasi. Karena itu, ia mengutus Meng Chien Chu untuk memadamkan api terlebih dahulu. Hal ini bukankah sudah sangat jelas? Ada komentar yang mengatakan bahwa kunjungan Meng Chien Chu ke Amerika kali ini adalah juga untuk mengambil kesempatan mengekstradisi Ling Wang Chen, yang dipercaya memiliki informasi rahasia tentang pemimpin atas dari PKT dan saat ini sedang bersembunyi di Amerika Serikat. Masih ada 10 hari lagi Xi Jinping berangkat ke Amerika. Apakah masalah-masalah di atas bisa mendapatkan hasil yang sempurna bagi kedua belah pihak sebelum kunjungannya? Saya rasa sangat sulit. Obama tidak akan mengingkari kemauan semua orang demi pendapat Anda seorang. Karena semua orang calon Presiden Amerika Serikat sedang memakai PKT dengan sekuat tenaga. Bawahannya, yakni pihak militer Amerika Serikat, Badan Intelijen Amerika Serikat, dan Divisi Jaringan Amerika Serikat, semuanya sedang memakai PKT yang telah mencuri benda-benda mereka. Bulan April lalu, Obama telah mengeluarkan instruksi administrasi untuk melakukan balasan serangan. Obama tidak mungkin melakukan banyak kompromi. Voice of America melaporkan bahwa ada indikasi bahwa Gedung Putih mungkin memperlakukan sanksi ekonomi kepada perusahaan dan individu Tiongkok yang melakukan serangan jaringan ke Amerika dalam beberapa hari mendatang. Jika sanksi ini diberlakukan sebelum Sicinping datang berkunjung, hal ini akan menyebabkan situasi diplomatik yang sangat canggung. Namun juga menunjukkan pendirian serius dan adil dari pemerintah Amerika terhadap kejahatan serangan jaringan.